Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Jumpa lagi dengan kami Dalam acara Kusgaul Kali ini kita akan membahas tentang Ikhlas, bagaimana itu Bisa caranya kita bisa ikhlas Dalam melaksanakan atau Mengerjakan apapun Bersama kami sudah ada Gus Asad Dari Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah Kota Madiun, Assalamualaikum Gus Sehat ya? Alhamdulillah Doakan juga kita selalu sehat Semuanya Gus Asad akan menyampaikan Tentang makna ikhlas itu apa Terus bagaimana kita bisa Menjadi orang yang selalu ikhlas dan mengerjakan Apapun, monggo Gus Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bicara tentang ikhlas Maka kita harus membangun Keikhlasan itu Awalnya dari kerangka ilmu Karena harus dihantarkan ilmu dulu Karena dengan ilmu Kita bangun kerangka akal kita Kemudian Yang kedua nanti adalah rutinitas Dari ilmu begini Kita menggunakan konsep Allah Allah itu Huruf Daripada kalimat Allah itu saja sudah ajaib Dari Allah Kita hilangkan satu alif Menjadi lilah Nanti kita hilangkan lagi Satu huruf di depan Menjadi lahu Milik Allah Kita hilangkan huruf satu lagi Menjadi hu Hanya Allah Itu intinya begini Semua yang bisa kita lakukan Semuanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri Tanpa ikut Campur tangan kita Yang intinya Dari kerangka ilmu inilah Kita berusaha membangun Bagaimana untuk berbuat ikhlas Karena semuanya milik Allah Berarti Sebenarnya kita juga tidak ikut berbuat Sebenarnya begini misalkan Orang Jawa itu Punya filsafat nyambut gawe Nyambut gawe itu Dalam bahasa Indonesia Artinya Pinjam Pekerjaan Pinjam pekerjaan dari Allah Kita lakukan Sehingga menghasilkan uang Misalkan Nah kalau kita memberikan Sesuatu yang sedikit itu Diminta oleh Allah 2,5% Misalkan Nah begini Saya punya pekerjaan Saya enggak mau lakukan Saya kasihkan sampaian Itu Mas ini nanti Hasilnya 5 juta Tolong yang 125 ribu Kasihkan Bukan kasihkan saya Kasihkan orang Bisa enggak Enggak bisa Berarti pekerjaan Bisa ini saya kasihkan Orang lain saja Karena pada nantinya Kita bicara tentang hidup itu begini Kita tahu Presiden juga ganti Bupati juga ganti Gubernur Mereka enggak selamanya juga Kita hidup juga enggak selamanya Semua yang bisa dilakukan oleh kita Bisa dilakukan oleh orang lain Sama persis baiknya Atau mungkin lebih baik Maka ketika kita melakukan sesuatu ini Sebetulnya Kita dikasih oleh Allah Dan Allah tidak minta banyak Juga bukan untuk Allah sendiri Tapi Misalnya gitu Dari 5 juta Mungkin Allah minta 125 ribu Ini kan kecil Nah ini Salah satu cara Membangun Keikhlasan Dari kerangka ilmu Yang kedua Rutinitas Kaya-kaya dulu itu Kalau Mengibarkan ikhlas itu Nyusau Seperti orang Orang VAP VAP Orang VAP itu ikhlas apa Grudel Loss 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 Karena dilakukan secara Rutin Routine Sesuatu yang rutin Sesuatu yang rutin Kalau itu tidak bisa kita keluarkan Malah kita itu Gak ikhlas Sakit Sakit Di perut itu sakit Itu ibarat juga Yang kita miliki itu Sedikit kita keluarkan Sebenarnya yang baik-baik itu Yang kita simpan Yang kita butuhkan Nutrisikan di dalam tub Inilah satu kerangka ikhlas itu Bisa dibangun Awalnya dari ilmu Kemudian Kita lakukan secara rutinitas Sehingga Ketika rutinitas Maka lambat laun Lambat laun Akan menemui Supah keikh Iblas Kalau itu Itu kan ukuran Wisakan Yang kita Apa namanya Perbincangkan tadi Contoh dari Hal yang dunia Bagaimana Keikhlasan Ketika kita juga Melakukan amaliyah Atau ibadah itu Kita lakukan dengan cara yang Awalnya dibangun Dari kita berusaha Untuk memuji dulu Kita ada di istilah begini Ada Kita itu termasuk Pemuja Penyembah Atau pengabdi Kalau pemuja itu kan Harus ada yang dipuji Kita mendapatkan nikmat Oleh Buju Ayu Disulung Buju Ayu Padahal rupanya Yosek Ganteng aku Ini intinya Bahwa saya Dari pemuja dulu Kemudian kita Berasal dari penyembah Penyembah itu Biasanya ada Imbal baliknya Ketika kita Menyembah sesuatu Maka ada Imbal balik Dari Yang kita Sembah Beda kalau Menjadi pengabdi Kalau pengabdi itu Tidak mikir oleh Imbal baliknya Atau tidak Makanya konsep Allah Lillah Lahu Dan Hu itu Hanya Allah semuanya Ini Harus kita laksanakan Dalam bidang apapun Baik itu Urusan kita Ibadah kepada Allah Ibadah mahlah Ataupun Kaitanya dengan Urusan materi itu tadi Semuanya harus kita Bangun Kita latih Tidak ada orang Yang ujung-ujung Bisa ikhlas itu Tidak ada Harus kita latih Latihan paling sederhana Kalau Memberi Atau Berbuat Ikhlas Itu Tantangannya apa Tantangannya Kita itu kan Termasuk orang Yang semuanya Cinta dunia Tidak ada Yang Yang Tidak mencintai Apa yang Selasa kita miliki Tapi kalau kita Sudah merasa Kerasnya itu Juga bukan milik kita Tetap lagi Didasarkan pada Terangka ilmu Terangka ilmu Terangka ilmu Terangka ilmu Dulu kita bangun Kemudian masukkan Dalam hati Sambil Lalu kita latih Latihan sedikit Kalau diurang Jawa itu Malah ada Yang luar biasa Sekarang Untuk bicara ikhlas Itu Dulu Dimbah-mbah Orang-orang tua Dulu Kalau ada orang Yang sakit Itu biasanya Suruh sedekah Caranya sedekah Sudah pun juga unik Suruh buang uang Di jalan Kenapa demikian Kalau saya memberi Sampean Sampean berbuat Buruk pada saya Aku ke dunus Tahu tak Kaya itu Lakuannya seperti itu Tapi kalau kita Buang uang di jalan Yang ambil siapa Yang lu Siapa Kita juga Tidak tahu Itulah Salah satu ciri Nenek Moyang kita Dulu Mengajarkan Tentang Keikhlasan Buang uang Nanti Setelah dari sini Buanglah Seribu Selama Masih ada Tendensi Bisa dikatakan Itu belum Ikhlas Mungkin begitu Karena Di dalam Al-Quran Ada Kata Al-Manni Wal-Ala Itu Datangnya Al-Manni Ngundat-ngundat Kalau Bahasa Jawa Kalau Al-Adha Itu menyakiti Itu kan ketika Sudah Sudah sampai lalu Mungkin Satu tahun yang lalu Saya beri Kempean Dan sekarang Baru saja Kamu Menyakiti hati saya Itu kan Muncul lagi Dulu pernah Saya kasih Ternyata Sekarang Menyakit Gini Nanti ada konsep Di dalam agama Bagaimana Termasuk Yang Pahala Yang begitu Besar itu Kalau urusan Sedekah Itu kan Pada orang tua Bagaimana orang tua Itu Walaupun orang tua Masa orang tua Menyakili kita Enggak mungkin Berbuat baik Memberi Terhadap orang tua Itu Pahalanya Luar biasa Bahkan Itu termasuk Salah satu Pahala yang Tidak bisa ditulis Oleh Malaikat Banyak sekali Banyak sekali Sebetulnya Pahala-pahala Yang tidak bisa Ditulis oleh Malaikat Diaturkan kepada Allah Ya Allah Ini berapa Bahannya Jangan kamu Urusi Itu Urusan Sebagai Penutup sesi Ini Sebenarnya Apa sih Balasan Atas Sesuatu Yang kita Lakukan Tidak ikhlas Maupun Ikhlas Kalau Ikhlas Kalau tidak Ikhlas Itu Tidak bisa Kita bawa Ke Hidupan Yang kekal Kalau ikhlas Sampai Kesana Sampai Kesana Di akhirat Nanti Sampai Misalkan Kadang Mungkin Kita Ke mesjid Bawa Sendal Sendal Jelek Kemudian Hilang Kemudian Ikhlas Jangan Jangan Yang Sampai Di akhirat Nanti Sendal Jelek Karena Ikhlas Terhadap Itu Dan Kita Lupa Kalau Hilang Sendal Di Lupakan Saja Karena Kalau Sandal Yang Baik Yang Mahal Mungkin Itu Bertahun Tahun Sampai Mati Aku Kapok Mungkin Yang bisa Disampaikan Kejama Agus Tentang Apa Namanya Manfaat Atau Wajiban Keikhlasan Itu Sebenarnya Seperti Apa Gini Bukan Kewajiban Artinya Ini Upaya Untuk Tazkiatur Nafti Membersihkan Jiwa Karena Kita Itu Ibarat Hidup Itu Saya Punya Ibarat Orang Itu Kalau Sudah Terlanjur Hidup Maka Dia Tidak Akan Pernah Mati Kenapa Demikian Karena Orang Matipun Itu Itu Adalah Cara Untuk Memindah Dari Alam Dunia Ke Alam Barzah Di Alam Barzah Kita Juga Yang Hidup Ini Ketika Lewat Di Kuburan Kita Juga Harus Disyariatkan Untuk Uluk Salam Berhatikan Orang Yang Di Matbara Itu Juga Hidup Hidup Dalam Barzah Kemudian Di Alam Maksar Kemudian Di Alam Akhir Di Alam Akhir Sekelompok Masuk Surka Sekelompok Masuk Kholidina Fiyah Abad Terus Mati Ini Kapan Tidak Ada Matinya Nah Ikhlas Itu Adalah Harapan Kita Untuk Tazkiyatun Nafsi Ini Sehingga Kita Betul Betul Menyai Jiwa Yang Bersih Untuk Nanti Menghadap Kepada Allah Sehingga Ketika Kita Sewan Pada Allah Itu Urusan Urusan Dunia Sudah Kita Anggap Tidak Penting Terakhir Disampaikan Ke Jemaah Harapan Kita Dengan Terus Berlatih Kita Tidak Mungkin Menjadi Ikhlas Sebagaimana Orang Orang Dulu Tapi Kita Juga Harus Terus Belajar Sedikit Demi Sedikit Yang Awalnya Wajib Dulu Kita Lakukan Misalkan 5 Juta 125 Ribu Itu Wajib Itu Ini Katakan Ini Untuk Allah Kemudian Tambah Ini Untuk Rasul Berarti Menjadi 250 Ini Untuk Bapak Saya Untuk Ibu Saya Tambah 500 Itu Alangkah Lebih Baiknya Karena Kehidupan Kita Tidak Hanya Disini Tapi Kehidupan Kita Sampai Diserga Allah Amin Mungkin Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Bincang Bincang Kita Dengan Gus Asad Tentang Keikhlasan Atau Makna Dari Ikhlas Kita Harus Berlatih Berlatih Dan Berlatih Terus Menerus Secara rutin Kita Lakukan Semoga Kita Bisa Jumpa Lagi Di Sesi Yang Akan Datang Dalam Acara Gus Terima 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 Terima